Ketua Persekutuan Anggota Muda Klasis Malamoy Sorong mengajak pemuda gereja mempersiapkan diri melanjutkan tongkat estafet pelayanan gereja dengan terus mempelajari Alkitab dan berdoa serta menghadiri kebaktian dan kelas-kelas agama serta diskusi kelompok. Demikian ditegaskan Ketua Paham Klasis Malamoy Yungke Ulimpa karena dengan belajar teologi, liturgi, tata gereja dan tugas-tugas serta tanggung jawab sebagai anggota muda gereja dapat mengembangkan kemampuan sebagai calon pemimpin masa depan gereja. Di samping itu, pemuda gereja juga perlu mengasah keterampilan dan bakat sebagai penghutpa atau pembicara, pemimpin musik, pengurus acara atau anggota tim sosial gereja agar bisa memahami tuntutan sosial kemasyarakatan agar bisa berkontribusi merespon setiap tantangan dan kebutuhan masyarakat. Nasar kepemimpinan pemuda gereja ini adalah program di unsur PAM dan itu diatur dalam pedoman pelayanan PAM GKI Kena Papua dan itu dilaksanakan juga oleh kami di PAM Klasis Malamoy dan puji Tuhan kita sudah melakukan penggiatan ini, ini kali yang ketiga. Yang pertama kita laksanakan secara klasikal yang kedua kita bagi perrayon jadi ini sudah pembukaan dua bulan lalu kita laksanakan pembukaannya di Jemaat Betil Aimas mengolah Pai untuk lingkungan Aimas I dan ini yang kedua di Aimas II dan akan berlanjut terus sampai di lingkungan semua lingkungan yang ada di Klasis Malamoy dan badan pekerjaan klasis karena membuka dari awal di Betil Aimas dan nanti Klasis akan tutup lagi, BPK akan tutup lagi di lingkungan yang paling terakhir. Jadi bagian ini, ini sekarang yang kita laksanakan ada di lingkungan Aimas II. Dan bagian lain dari kegiatan ini juga adalah bagaimana kita persekutuan anggota muda PAM sebagai organisasi pemuda di arah gereja khususnya di GKI kita merasa perlu untuk menyiapkan pemuda ini karena pemuda adalah masa depan pemuda adalah tulang fung dan generasi penerus untuk melanjutkan tongkat estafet pembangunan, baik pembangunan dari sisi pelayanan iman di dalam gereja tapi juga keluar karena generasi ini harus perlu disiapkan kita lihat banyak hari ini orang-orang hebat pemimpin-pimpin hebat yang dong pintar, dong hebat tapi orang kalah dari sisi moral, karakter maka generasi ini harus kita siapkan baik, terutama agar pabua maka target kita pertumbuhan iman, landasan iman harus betul-betul disiapkan karakter krisis harus ditanamkan dalam diri pemuda gereja itu agar dia terus bertumbuh dan berkembang untuk menjadi berkat dan betul-betul tampil di mana saya dia berada dia tetap menjadi generasi yang berpuda itu yang kita harapkan dengan menjadi pemuda yang peduli dan bertanggung jawab akan dapat melanjutkan pelayanan iman yang relevan dan berdampak positif bagi para anggota gereja dan komunitas pemuda saya Mifin Jalang, JWM Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh